Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman teman semua Selamat datang kembali di channel hernawan ID Oke guys jadi di siang hari ini Saya akan membuat video Tentang updatean anakan ikan Konfiksiklinnya ya guys ya Nah dulu waktu Satu bulan lebih kemarin ya Satu bulan lebih kemarin itu saya Angkat dari ember kemudian saya pindahin Kedalam aquarium yang satu ini guys Jadi kondisinya sekarang seperti ini Nah untuk Apa namanya Ukuran badannya itu Ada yang gak rata ya guys ya Ada yang gede ada yang kecil dan ini Biasanya ya Seperti yang sama yang kemarin ya Kayak ikan oscar yang saya jelaskan Ini kalah makan biasanya guys ya Nah dan niatnya sekarang Saya akan pindahkan lagi Ikan ini Kedalam Eh kedalam Kedalam keluar guys Ke outdoor ya Entah itu Kita cari tempat tempat kosong Selain di aquarium ini pokoknya Karena aquarium ini mau dipakai Buat ikan lohan ya guys ya Saya mau dipakai buat ikan lohan Dari atas Gak jelas ya Videonya kita lihat dari samping Oh ya guys by the way Mohon maaf Apabila videonya agak ngeblur-ngeblur Gimana Karena susah fokusnya ya guys ya Soalnya di luar Kondisi sedang mendung guys Sudah dua hari ini Cuaca gelap Gak ada matahari guys Infonya dong buat teman-teman Apakah sama di tempat kalian Juga mendung-mendung Gimana gitu guys ya Hujan terus Parah banget Untuk ikan-ikan yang ada di outdoor Itu ketar-ketir ya guys ya Untuk dihantam cuaca dingin Yang cuaca yang ekstrim Seperti ini Wow Harus ekstra Untuk perawatan bagi yang Kalian yang merawat ikan-ikan Terutama Ikan yang berada di outdoor guys Karena hujan terus guys Gila parah ini mah Oke guys Jadi kita lanjut Untuk melihat update-an Ikan konfiksi clean Anakannya Jadi burayaknya ini seperti ini guys Kalau menurut saya Ini Ada keterlambatan Dalam proses pertumbuhan guys Ini kurang lebih Sudah masuk dua bulanan ya guys ya Dua bulanan Jadi untuk Ukuran tubuhnya ini Segini-gini aja guys Jadi Mungkin Pas saya pindahin Kedalam aquarium ini Itu Ukurannya Satu per tiga Satu per tiga itu Setengahnya ya Setengahnya dari ukuran inilah Nah Harusnya ini ukuran dua bulan Ini sudah agak gede-gede guys Dikarenakan Saya makaninnya Kasih pakannya Kadang satu hari sekali Kadang satu hari dua kali ya Ya dan eling guys Kasih makannya ya Oke nanti kita akan Serokin aja Langsung pindahin keluar Cari tempat yang kosong Kira-kira dimana cocoknya Untuk tempatin ikan Yang satu ini ya guys ya Nah teman-teman Jadi sekarang Saya lagi lihat Tempat yang kosong Disini gak mungkin Penuh Apalagi disini Tempatnya monster-monster Oscar berada Ya guys ya Kita geser ke samping Disini juga Tidak bisa Disini air hijau Itu tempatnya Ikan-ikan Siklin Afrika Ya Apalagi disini Baru diisi Ikan-ikan Oscar Yang baru Saya masukin kemarin Kira-kira dimana ya guys ya Wah sebentar Nah Saya teringat Terpikir Ada satu Bok kulkas Yang isinya itu Ikan-ikan pleti guys Jadi untuk sementara Kita satuin dulu Bareng ikan pleti Yang tadinya Ikan di bok kulkas ini Penuh ya guys ya Sama ikan pleti Dan By the way guys Ini sudah grimis lagi aja guys Aduh Ini udah mendungnya Gelap seperti ini guys ya Cuacanya sangat dingin Gak ada matahari Cahaya matahari Sangat minim banget guys Nah jadi Sebelumnya Sudah saya angkut nih Untuk ikan-ikan pletinya Yang ada di dalam Bok kulkas Tapi gak semuanya guys Masih ada di dalam Kira-kira aman gak ya Kalau disatuin sama ikan Convix iklid yang satu ini Soalnya ikan Convix iklidnya ini Masih rayakan guys Termasuknya guys ya Oke sebentar Kita lihat dulu Kita spill dulu Untuk hasilnya Ya Nah Ya Moga-moga aja Nanti di tempat yang Baru ini Ikannya bisa lebih Berkembang ya guys ya Dikarenakan Daripada dengan Dimensi ukuran Aquarium yang di dalam Itu Bok kulkas ini Dua kali lipat Lebih besar Dan lebih Panjang ya guys ya Dan Sepertinya Itu masih ada ya guys ya Beberapa ekor lagi Ikan platy nya Yang separuhnya Sudah saya pindahin Ke ember Sini ya guys ya Takutnya Apa ya Takut digalakin aja Gitu Tapi nanti kita lihat Respon Ketika si ikan Berayakan Convix nya Masuk ke dalam Bok kulkas Ini ya guys ya Oke Untuk Pertama-tama Kita akan Men-spill dulu Kita sepil Ikan Hasil pembesaran Di dalam Aquarium Ini gak sesuai Harapan sih guys ya Ukurannya Segini-gini tuh Gitu Lihat tuh ya Kayak berudu Jadinya ya Kayak buyur Kayak anakan bangkong Oke Dan untuk Langsung sajalah Kita lepaskan Ya guys Gak usah Aklimasi-aklimasi lagi Kalau misalkan Apa namanya Dia Tidak kuat Gak bisa survive Di outdoor Wah Ya biarin lah Orang ikan hama Ini ya Gimana lagi ya Soalnya gak ada tempat lagi Mau saya pindahin tuh Nah ini Untuk Rayakannya Ada sih Sekitar kurang lebih 40 ekor lah 40 ekor Ada disini Mau saya pindahin semua Di akurin Sudah kosong Mau saya pindahin semua Ke Bok kulkas Disini ya Kita taruh di outdoor Kehujanan Kepanasan Bodote Kalau misalkan ikan ini Habis Ya Kita tinggal Mancing lagi aja Guys Kalau misalkan ini Gak bisa survive Gitu ya Gak bisa hidup Mati gitu Dikarenakan Dari faktor cuaca Yang gak menentu Seperti sekarang ini Kadang panas Dan kadang juga Hujan-hujan Terus Oke Ya namanya juga Musim hujan ya guys ya Kita harus Perawatan secara ekstra gitu Kalau kita melihara ikan Di outdoor Nah Tapi untuk ikan Siklid ini Biasanya sih terbilang Bandel ya guys ya Bandel Jarang terkena penyakit Tapi ini Konfiksiklid ini Saya belum tahu Karakternya juga ya guys ya Karena Selama ini Saya belum pernah Melihara Ikan Konfiksiklid ini Kemudian untuk Indukanya Itu Sudah saya pindahin Ke Apa namanya Ke kolam Siklid Afrika Saya satuin disono Tapi itu untuk Sementara aja Nanti kita pas Panen Pas panen Livingstone Itu kita Angkat lagi ya guys ya Wih Ternyata guys Kasian banget nih Coba perhatiin Wah Ini sih gak beres guys Ini gak beres Rayakannya Ditotolin guys Dimakanin Tuh Waduh Dihajarin guys Tuh Gua disangka makanannya guys Wah Sepertinya ini Ini gak beres Harus diangkat Harus diangkat nih guys Sebentar ya guys ya Oke guys Jadi Kurang lebih Ada beberapa ekor lagi Tadi saya sudah Angkat ya guys ya Nah sekarang Insya Allah Udah aman guys Kelihatan gak nih Soalnya Gelap banget Disini Kelihatan lah ya Masih Ada Nanti bakal aman guys Udah saya angkat guys Untuk predator Predatornya guys Ternyata guys Waduh Galak juga Ikan pedang ini Ya guys ya Ikan pleti Ya guys Ikan pleti Yang Ada berapa ekor nih 1 2 3 Kurang lebih 10 ekor ya Saya pindahin aja lah Nanti daripada Saya taruh disitu Kasian ya Untuk rayakan Konfiksi Klinya itu Dimakanin guys Bukan dimakanin sih Dicemilin Lama-lama kan mati Stress gitu ya guys ya Dan juga Pada luka-luka gitu Rayakannya Oke Kita akan pindahin aja lah Ketempat yang lain Kita Makanin sini kali ya Biar Apa namanya Biar tahu rasa gitu guys Gimana rasanya Ditotolin Nah lu Kasihin ke Oscar Lu langsung dimakan Lu pleti Nah Kita taruh sini aja guys Untuk disatuin Dengan teman-teman Sebangsa Setanahnya guys ya Kita satuin Untuk ikan pletinya Oke Oke guys Biar lebih Mungkin cukup segitu saja Video dari saya kali ini Saya pamit undur diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh